Dua jenazah terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan aparat gabungan selasa pekan lalu telah teridentifikasi. Kedua jenazah tersebut merupakan warga Bima dan warga negara asing dari suku Ugyur, Provinsi Xinjiang, China yang berbatasan dengan Turki. Dua jenazah diduga bagian dari kelompok Santoso ditemukan tewas di wilayah Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah selasa kemarin. Dari kedua jenazah tersebut diidentifikasi salah satu jenazah merupakan warga negara asing dari suku Ugyur, Provinsi Xinjiang, China yang berbatasan dengan Turki. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Paul Rudi Sufaryadi mengatakan kedua jenazah merupakan daftar pencarian orang atau DPO yang ditembak di wilayah Napu, Kabupaten Poso. Kedua jenazah yakni Tiger alias Anto alias Musang berasal dari Bima dan Joko Uyghur alias Tulang Ismail warga Uyghur. Saat ini kedua jenazah tersebut masih berada di kamar jenazah Bayang Karapalu dengan penjagaan ketat dari aparat Brimopolda Sulawesi Tengah. Ketika tembak kemarin itu pada pukul 10 lebih 37 menit di daerah Rumunapu terjadi kontak tembak dan dua DPO tertembak. Pertama adalah Tiger alias Anto alias Ishak, itu asalnya dari Hima yang tertembak, sudah di kamar jenazah. Yang kedua adalah Joko alias Turang Ismail, itu orang Uyghur. Ini sudah dipastikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka yang ada sama kita. Ada dua tersangka yang sama kita. Barang putihnya tiga bom dan dua plastik bahan makanan.